Wakil Wali Kota Jambi Maulana Jumat pagi menyerahkan bantuan secara simbolis beasiswa dari Bank Indonesia bagi anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 di Kota Jambi. Penyerahan tersebut dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan ada sebanyak 5 orang anak yang mendapatkan tali asi dari Bank Indonesia yang rata-rata kepala keluarganya meninggal dunia akibat COVID-19. Bantuan ini akan diberikan selama 6 bulan, di mana setiap bulannya anak-anak tersebut akan menerima uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dirinya juga meminta agar pihak-pihak terkait dapat memperhatikan para penerima beasiswa tersebut. Hari ini yang mendapatkan tali asi dari Bank Indonesia sebanyak 5 orang anak yang menenggalkan rata-rata adalah kepala keluarganya yang dibandingkan sebagai orang yang mencari buka. Maka dari asli disini kami dengan ibu atau perwakilan hari ini diberikan bajuan kepada mereka selama 6 bulan, setiap bulannya 1 juta. Dan kami sudah menggatakan secara kemuliaan pada 17 bulan. Anak-anak yang saya juga sudah berwakili terkait berkaitan dengan dinas sosial, dengan dinas operasi BKM, dinas pendidikan dan sejatan, di bawah kombinasi dinas kebudayaan masyarakat dan sisi 2 agar memperhatikan mereka selama. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Suti Masniari Nasution menuturkan, pemberian beasiswa tersebut berdasarkan data dari pemerintah kota Jambi, yakni bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!